Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat SCTP Loper Jumpa lagi bersama channel ini Yang dimana channel ini akan memberikan ulasan Dan juga prediksi alur cerita Takdir cinta yang kupilih Yang bakalan tayang nanti malam di SCTP Loper jam 21.15 waktu Indonesia bagian Barat Yang dimana terlihat di adegan awal Miss Nopia pun lagi memikirkan tentang masalah Kedepannya karena Jeffrey pun yang begitu sangat mencintai Miss Nopia Di sisi lain Miss Nopia pun bercerita kepada sahabatnya tersebut Namun di adegan selanjutnya yang dimana Joe dan juga Naiman begitu sangat romantis Dan juga sangat istimewa dilihat sama kita semua Namun sebelum lanjut ke topik pembahasan Para mama dan juga bunda-bunda Jangan lupa nih untuk bantu terlebih dahulu channel ini Dengan cara link, komen, share, dan subscribe Dan juga tombol lonceng notifikasinya Diaktifkan agar tujuannya tidak ketinggalan Untuk berita terupdate Sebutan sinetron takdir cinta yang kupilih yang bakalan tayang setiap hari di SCTP Joe pun mengungkapkan perasaannya kepada Naiman Tentang perasaan Joe Namun Joe pun begitu sangat malu-malu kucing Di adegan selanjutnya yang dimana terlihat Naiman pun begitu sangat tidak bisa dipercaya Jika Joe sebenarnya orang baik dan juga momen-momennya begitu sangat bahagia Namun di sisi lain yang dimana terlihat kali ini Naiman pun menjelaskan kepada Joe Ada masalah apa? Kamu bersama dengan Tami Namun Joe pun menjelaskan kepada Naiman Kalau sebenarnya saya sudah ingin melupakan hidupnya Tami Namun tidak bisa karena Joe cinta pertanyaannya memaknya kepada Tami Di adegan selanjutnya yang dimana terlihat kali ini Jeffrey pun bingung Dengan mengucapkan apa kepada Pak Arjuna Karena menurut Jeffrey Pak Arjuna tidak bisa merestui hubungan bersama dengan Nospia Lain hal dengan Ibu Astrid yang dimana Ibu Astrid pun begitu sangat bahagia Saat mendengar perkataan-perkataan Jeffrey kepada Ibu Astrid Karena Jeffrey pun ingin secepat-cepatnya melamar Miss Nopia Di adegan selanjutnya yang dimana terlihat kali ini Papanya Hakim pun menegaskan kepada Hakim Kalau dirinya harus pulang dan juga secepatnya pergi dari lokasi tersebut Karena papanya Hakim tidak mau jika Hakim terus-terusan saja untuk mendekati Miss Nopia Karena Miss Nopia sudah membenci Hakim Tiba-tiba saja Izan pun nelpon dan akhirnya Hakim pun menjelaskan kepada papanya Hakim Kalau Hakim ingin bertemu dulu sama Izan karena ada kerjaan tersebut Di adegan selanjutnya yang dimana terlihat kali ini Jeffrey pun tiba-tiba bertemu dengan Hakim Dan Hakim pun bilang kepada Jeffrey Kalau kamu harus jauh-jauh dari hidupnya Nopia Namun Jeffrey pun tidak bisa diganggu Karena Jeffrey begitu sangat mencintai Dan juga sangat tidak bisa dilupakan kenangan-kenangan bersama dengan Miss Nopia Di sisi lain Miss Nopia pun begitu sangat kecapean Dan akhirnya Miss Nopia pun sakit Namun Jeffrey pun memberikan perhatian yang begitu sangat lebih kepada Miss Nopia Lain hal dengan Arjuna yang dimana Arjuna pun sangat tidak bisa disangka Jika Arjuna menyuruh anak buahnya untuk menghabiskan Samsul Karena Samsul itulah yang sudah mengetahui Jika Arjuna adalah orang licik dan juga orang jahat Namun Samsul pun yang begitu sangat cerdik dan dia pun bilang kepada Anak buahnya kalau saya tidak bisa dan juga tidak tahu nomor tersebut Padahal itu adalah ulah-ulahnya Samsul Karena Samsul juga punya anak buah yang begitu sangat cerdik Pak Arjuna masih tetap pada peniriannya bahwa Yang menabrak ayah Nopia 18 tahun yang lalu hingga meninggal Dunia adalah Jeffrey Karena itu dia tidak merestui hubungan Jeffrey dan juga Nopia Karena alasan inilah hubungan Jeffrey dan juga Nopia Belakangan ini terlihat renggang Keduanya sengaja menjaga jarak sabar menunggu restu dari Pak Arjuna Di adegan selanjutnya Nopia dan juga Jeffrey terpaksa Memendam rindu dalam hati masing-masing Guna menghindari kepandangan Ngetip dari orang-orang yang tidak menyetui hubungan mereka Sementara itu Hakim semakin terpojok karena ulahnya sendiri Tami yang sudah berpisah dari Joe malah menolaknya Nopia juga melakukan hal yang sama Dan dengan selanjutnya Joe mantan suami Tami malah semakin lengket dengan Naima Kedekatan keduanya membuat mereka merasa nyaman dan sulit untuk dipisahkan lagi Sementara itu Jeffrey saat ini dibalik kerinduannya pada Nopia Dia sejatinya merasa terbenani oleh sebuah permintaan Ibu Astrid dan juga Pak Arjuna Saat itu Ibu Astrid dan juga Pak Arjuna sedang berpergian Pesan yang ditinggalkan Ibu Astrid cukup Menggaguk pikiran Jeffrey Ibu Astrid meminta agar sepulang Dia dan juga Pak Arjuna ke rumah Jeffrey harus siap menjelaskan semua tentang hubungannya dengan Nopia Di adegan selanjutnya yang dimana terlihat kali ini Ibu Astrid pun begitu sangat bahagia saat melihat momen-momen kebersamaan Miss Nopia dan juga Jeffrey Namun Arjuna pun murka dan akhirnya Arjuna pun marah besar kepada Jeffrey Karena Jeffrey ada di sebuah tempat di acara 4 bulanan Miss Nopia Nah sahabat dan juga emak-emak Itulah tadi info dan juga berita terbaru dari channel ini Maka dari itu para sahabat dan juga emak-emak Jangan lupa tonton sampai habis Biar gak ada kesalahpahaman di antara kita Dan yang terutamanya jempol dan komennya Channel ini pamit dulu sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!